Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Kemarin sekitar pagi, aku masih ada di Denpasar, lalu naik bus dari Denpasar sampai ke Jakarta, via darat, perjalanan kurang lebih sekitar 1200 km, dan tadi pagi tiba, sekarang aku udah berada di gelaran pameran otomotif terbesar yang ada di Indonesia, dan ini merupakan event tahunan yang rutin digelar di SPSD Tangerang ini, yaitu Gias 2024. Seperti biasa, kalau ada Gias, itu pasti ada produk-produk baru, mulai dari sasis bus, mulai dari produk-produk yang ada di karuseri terbesar yang ada di Indonesia. Nah, kalian masih penasaran kan, di Gias tahun ini apa aja sih yang menarik? Untuk itu, yuk ikuti terus video kami. Nah, kita sekarang langsung aja masuk ke sini, teman-teman. Ketika kita masuk, ini langsung kita dihadapin dengan bus sebanyak ini lho. Lho, lihat nih. Wah, ini kayaknya menjadi Gias dengan bus atau produk yang dipamerin, berupa bus itu yang paling banyak mungkin, ya. Nah, ini yang ikut atau yang hadir ada tiga karuseri besar di Indonesia. Yang pertama, Adiputro, lalu Tentrem, dan karuseri Laksana. Ini ada penjaga timur Solo, timur Tirtonadi. Ini nampak apa, Wengi? Harianto. Harianto, oke. Kita tadi ketemu bareng. Seperti yang misalkan teman-teman lihat videoku yang di-closing tadi, karena ini nanggok-nganggok. Ya, ini gue bareng. Halo, tersok ya? Iya, oke. Oke. Nah, kita sekarang langsung menuju ke bus-nya karuseri Adiputro. Ada yang baru di Adiputro ini. Bukan tipe Big Bus-nya, tapi ini teman-teman. Ini ada JetBus 5 Big Benz. Yang biasa dibilang kayak microbus ya namanya ya. Microbus atau minibus gitu, yang bukan Big Bus. Nah, ini dia udah mengeluarkan varian JetBus 5-nya. Oh ya, satu lagi. Ini JetBus-nya pake Aksara Jawa nih, teman-teman. JetBus 5. Nah, lalu di sini bagian mukanya udah beda nih. Nah, kayak gini. Ini bagian fog lamp-nya sama headlamp-nya itu udah persis. Kayak Big Bus-nya yang rilis sekitar tahun 2023 lalu. Nah, seperti varian JetBus 5 dan ini juga sama nih teman-teman. DRL-nya dan sand running-nya. Tapi kita akan bahas singkat aja. Karena kita di video kali ini akan nge-review secara singkat semua bus yang ada di gelaran Gias pada tahun 2024 ini. Oke, kita sekarang geser ke sini. Ini ada JetBus 5 Dreamcoat Single Glass. Sasis-nya dia Mercy 1626. Nah, kayak gini. Dan sekarang motifnya itu kayak gini semua teman-teman. Nah, ini. Lihat nih. Ini motifnya motif batik Mega Mendung. Jadi, kalau pas Gias 2023 kemarin Adiputro warnanya itu biru semua. Full biru semua. Polos. Sedangkan kalau yang 2024 ini warnanya gold ada batik Mega Mendungnya. Nah, kayak gini. Bus ini memiliki panjang 12 meter dari depan sampai belakang. Standar sih. Tidak ada yang spesial untuk varian Big Bus atau Medium Bus-nya. Di karuseri Adiputro ini. Kayak gini. Kita coba masuk dari sini ya. Wah, dari sana? Enak ya? Dari depan ya? Oke. Kita lihat. Isi, mbak. Mau masuk? Iya. Nah, untuk di Gias tahun 2024 ini. Ketika kita masuk, walaupun belum di handover, kita sudah tahu siapa pemilik dari bus-nya ini. Pandawa 87. Pemilik, salah satu pemilik dream coach terbanyak di Indonesia ya. Mungkin saingin dengan sinar jaya juga sih. Iya. Ya, kayak gini. Interiornya mewah. Ini dashboardnya kayak gini. Slippernya kayak gini, teman-teman. Warnanya dia mengusung warna lebih... Gold. Enggak. Gold tiki, pak. Kerem, kerem. Oh, iya, iya. Kerem tapi untuk gelap. Ini senadalah dengan interiornya ini. Oh, ini interiornya sudah baru nih. Gila. Nah, gitu loh. Iya gak sih? Ini yang dipamerkan dalam acara G-Convex kemarin. Yang pertama bikin model kayak gini. Koreksi teman-teman gak salah ya. Punyanya kencana. Yang ZBUS 5 SDD. Julukannya sekarang, kalau gak salah, Emily. Lanjut di unit ketiga. Ini ada di display ZBUS 5 MHD. MHD. Kalau MHD itu posisinya antara HDD dengan SHD. Tapi sekarang kayaknya HDD udah gak ada deh. Jadi cuma MHD doang. Dan SHD. Tingginya 3,8. Ini single glass. Ini punya S apa? Aku masih belum tahu. Karena belum handover dan gak ada tanda-tandanya. Kita masuk dulu ya. Ini juga sama dengan yang sebelah. Dia menggunakan Mercy 1626 yang Euro 4. Yang tuas personalnya kecil. Setirnya kayak Osor yang sekarang. Yang jaman terakhir. Dan udah menggunakan AdBlue. Nah, ini. Ini dua pameran terakhir. Hari ini pameran ini sama pameran buzzword kemarin. Kalau gak salah. Aldila itu memamerkan seat sleeper. Bukan sleeper sih ini. Ini menurutku kayak bisnis kelasnya pesawat, teman-teman. Yang pertama menggunakan ini dan mengaplikasikan ini adalah City Trans. Yang sekarang jalan di rute Malang, Jakarta. Lalu Bandung, Jogja. Dan Jakarta, Jogja, teman-teman. Udah kayak di pesawat gitu loh. Kayak gini. Ini garapan dari Jogja Aldila Malang. Nah, ini. Sekarang kayaknya udah yang pertama. Buat kan kombinasi antara City Trans dengan Aldila. Sekarang udah dikomersilkan lah. Udah bisa dibuat banyak. Dan pionirnya adalah City Trans dan Aldila. Kayak gitu. Yang kemarin aku lihat tuh di sini. Iya, bukan sih. Oh, bener. Cess apa? Wireless. Untuk kursi yang belakang kayaknya sama. Eh, ini kayaknya Aldila yang baru ya. Wih, Tondila Aldila model ini ya, Rak? Tahu. Maksudnya harus tahu. Ini di. Wah, Nek. Oh, iya, Mas. Berarti ya terbaru lah. Tapi bukan yang dikenalkan di Gias pada gelaran kali ini. Oke, lanjut ke unit selanjutnya. Wah, ini. Unit selanjutnya ini adalah unit yang menurutku paling spesial di gelaran Andi Putro. Di Gias di Andi Putro. Selain dua unit Big Bus. Jet Bus Jumbo dan Big Benz. Sorry. Nah, di sini teman-teman. Ini adalah bus Mercedes Benz O500 RSD 2445. Infonya ini adalah tipe sasis kayak gini tuh yang pertama yang ada di Asia. Dan yang membikin sasis, yang membikin bodinya adalah karoseri Adi Putro. Dan ini akan jalan di mana? Ini nantinya akan melayani warga Purwodadi dan sekitarnya. Kalian pasti tahu di bisnisnya, punyanya siapa. Nah, untuk Mercedes 2445 ini juga ada tambahan barat. Ada kamera dan sensor. Infonya, ini adalah sasis yang menerapkan ades yang kayak di mobil-mobil gini. Jadi, untuk membantu driver mengendalikan bus ini untuk bagian safety-nya. Jadi, dia bisa lebih safety lagi. Kayak contohnya ada adaptive cruise control. Jadi, dia bisa mengasih jarak mobil depannya. Walaupun dikunci speed-nya, tapi dia tetap bisa ngikutin. Dan fleksibel gitu, teman-teman. Terus, dia nggak bakal keluar dari garis. Aku lupa namanya nanti. Aku tulis di sini. Nih, di sini ada sensornya. Terus, juga ada assist brake juga. Yang membantu driver, misalkan driver ngantuk apa gimana. Misalkan di depan ada objek, dia langsung otomatis nge-ramp, teman-teman. Kayak gitu. Sama electric stability program untuk menyetabilkan kendaraan ini. Kendaraan sebesar ini loh. Oke, kita geser ke sini, teman-teman ya. Nah. Kalau dilihat dari overhang-nya, ini mercy ini tetap kayak yang dulu ya. Jadi, untuk yang varian double-decker, sini lebih pendek. Nah, jadi build-base-nya ini dibikin lebih panjang. Jadi, gunanya agar interior di dalam ini tuh lebih banyak isinya gitu. Ruangnya lebih luas gitu, teman-teman. Batik Megabendung-nya yang menjadi livery untuk Adiputro tahun ini. Lalu, di sini juga ada tempat untuk AdBlue ini mungkin ya. Nah, di sini AdBlue-nya karena ini udah menggunakan Euro 5. Tapi nanti kita akan bahas secara detail nanti aja di sini. Kita muter-muter dulu. Nah, ini nih. Jadi, kalau teman-teman pengen lihat dari belakang, membedakan ini double-decker sasisnya opok. Kalau ada lubang dua kayak gini, udah dipastikan ini 2445. Karena ini harus ada nih standarnya dari Mercedes-Benz. Dan itu, seperti yang kita tahu, Mercedes itu kalau masalah standar ini gak bisa dirubah. Itu memang benar-benar patent. Gak bisa diubah-ubah. Emang saklek untuk urusan safety dan perawatan dan sebagainya. Ini untuk angin-anginnya. Nanti kita akan tanya buat apa. Kenapa kok dikasih kayak ginian. Kenapa kok bentuknya kayak gini. Nanti aja kita tanya. Oke? Oke. Oh, ini cutting lasernya baru nih, teman-teman. Baru toilet-toiletnya masih dikunci. Nanti aja kita nge-review bareng pawangnya. Kita lihat di lantai bawah. Kayak gini. Wah, warga Prodati full senyum nih. Misalkan ini speknya gak dirubah. Wah. Biasanya kan buat cuman buat display pameran. Atau ketika pas sudah diserah terimakan ke PO-nya kan tetap seperti ini. Kita gak tahu. Tapi aku juga belum berani bilang ini PO mana. Tapi yang jelas tak kasih casing itu harusnya teman-teman gak tahu sih. Di atas ini. Nah, ini ada slipper yang posisinya itu masuknya kayaknya susah yuk. Ini kayak latihan tentara. Berangkat. Latihan tentara. Nah, ini adalah salah satu effort ya. Kekurangan dari mercy yang DD. Karena di atasnya ini, itu ada suspensi yang posisinya itu naik gini loh. Jadi memaksa lantainya ini dibikin tinggi teman-teman. Oke, next kita geser latihan tentara. Ngabur. Ini, kita langsung ke atas. Di sini ada pantry. Kita bisa bikin kopi, teh, dan sebagainya. Oh, yang sebelah sini. Ini persis kayak punya kencana, lalu punya GTS yang kemarin di busworth. Ada dua di sini. Yang pelopor pertama ini, coba-coba. Coba-coba. Agra, mas. Betul. Di rute Malang Parung. Slipper kayak gini. Oh, sekarang udah ada lagi loh. Gini, Pak. Sekarang tuh trennya kalau tak lihat, pakai wireless charging semua nih, teman-teman. Gini. Interiornya kalem. Tenang, tenang gini. Oke, ini kelasnya eksekutif. Kursinya dua-dua. Masih menggunakan kursi Aldila. Loh, lon. Ciri khas. Ciri khas banget ya? Sudah tebak lah. Apa kelasnya AC VIP? V plus. V plus. Legaan elektrasi. Berarti sudah belah kelas ya, berarti ya? Nah. Lunggu. Oh, iya. Saya, saya, saya. Sudah belaknya kursi, Pak? Enak nggak? Yuk, enak. Damai. Berarti XA plus. XA plus, ya? Biasanya, start cepu jam rolas. Bojoknya bener. Alah. Ini mesin ini ngerti. Cember loh. Ini yang depan sendiri enak loh, teman-teman. Poh, damai tenang ini. Ini yang kita pas. Ngarap, ya. Yuk, toh. Ini aku, Pak. Nih. Ki. Bok, bom. Oke. Ini model baru sih, teman-teman. Jadi, udah nggak pakai double leg rest. Yang leg restnya itu bentuknya kayak gini lagi. Ini juga mungkin menghemat biaya, ya? Ya, kalau dari bahannya. Ini harusnya sih lebih menghemat biaya, sih. Materialnya nggak se-soft ini. Cuman, fungsinya bisa dipastikan sama. Sama lah. Yoh. Oke. Mercy 2445 pertama di Indonesia dan di Asia. Work sih, teman-teman. Nggak salah, ya? Aku nanti dengar sih paling cepat, eh, paling pertama yang ada di Asia. Oke, kita langsung aja menuju ke bis kecil mungil. Tapi, kalau dilihat lihat nih. Interiornya kok rasanya kayak rumahnya Sultan ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Ini adalah JetBus 5 Medium yang ada grillnya ini di sini. Jadi, kalau menurutku ya untuk seri JetBus ini kok aku lebih seneng ini karena ini karena ini lebih garang ini. Ada grillnya di sini untuk angin-angin mungkin karena ini kan menggunakan mesin depan. Dilihat dari merahnya mungkin ini 917 teman-teman. Dari depan atau di belakang? Sama aja? Dari depan. Oh iya, makasih. Nah, ini dia teman-teman. Oh iya, 917. Wah, iya. Ini omah melaku ya, omah sultan. Mungkin ini buat display pameran doang. Tapi kedepannya mungkin ketika pas jalan akan diganti. Oh, mau go? Silahkan gilang di sini. Oh, Oh, siap. Ini ada sofa nih, teman-teman. Jadi misalkan kalau mau karaokean sama keluarga nyewa bus ini itu bisa. Pemiliknya siapa? Kalau dilihat dari chatnya sih bisa nebak lah ya. Ada sultannya, chatnya kayak gini. Udah lah, masih paham lah. Belum handover, jadi nggak boleh. Gak etnis lah kalau disebut. Nah, ini ada TV-nya. Lalu di sini ada pantry. Oke, saya ditutup tutupnya manual ya? Oh, Terus ada toilet. Hah, dikuncinnya. Kutukar rupah wangi berarti. Nah, sekarang kita geser ke bus double decker. Kalau yang blok sana itu isinya mercy semua. Kalau yang ini beda. Ini menggunakan sasis Scania. Kalau dilihat ini, dia masih menggunakan sistem pengereman drum. Berarti dipastikan ini Scania K40CB. Bedanya kalau yang K450 ini udah menggunakan piringan atau disk break kayak gitu, teman-teman. Enaknya kita lihat di sini dulu atau lihat mukanya. Kenesee ya? Kenesee? Ini sama sih sama yang punya yang sebelah tadi. Oh, untuk interiornya ini sama kayak bus yang dipamerkan oleh Adi Putro di gelaran G-Convec kemarin. Persis. Dua, satu ada di sini. Oke, teman-teman. Langsung aja kita lihat. Oh, ini seat-nya 21. 21. 12B ini. Apa? 12B? Oh, iya, soalnya motornya pincang, Pak. Ini. Ini ya satu nih ya. Kan dia punya tiga kan. Emang punya siapa, mas? 12B. Iya, nggak ngerti, mas. Blitar Ciputat. Oh, kayak gini. Kursinya tetap double light rest menggunakan kursi dari Aldilah. Dan ini ada buat HP, kuyo? Iya, card holder. Eh, bukan card holder. Yang apa? Iya. Pone holder? Masa ini? Oh, nggak ini, Pak. Nah, tuasnya di sini. Ini ada mejanya. Oke lah. Sik. Oke, itu aja. Wah, gimana menarik, iya? Yuk, kita lihat bagian depannya ada perubahan apa nggak. Oh, nggak sih. Sama. Cuman, sekarang untuk Scania yang next bus generation itu timbul, teman-teman. dulu kan pakai stiker tipis gitu ya. Nggak timbul. Sekarang timbul lebih cakep aja sih dan lebih mirip ke seri truck-nya. Mungkin juga dari setirnya pun juga udah kayak truck-truck gitu, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah sini Scania, sebelah sini Hino RM, ini nggak salah. Hino RM 280. Hino RM 280 ABS single glass dilihat kursi ini standar sih. Odoai. Odoai, single glass SHD tingginya 3,9. Beda dengan yang di sana tadi, tingginya cuma 3,8 karena dia MHD. Lalu di sini ada Dream Coach sleeper-nya dari karoseri Ade Putro. Kita masuk aja teman-teman. Biar tahu, coba ya, biar tahu siapa yang punya. Langsung. Loh. Untuk internal sama dengan yang di sana, yang punyanya 87. Ini kayak gini. Tapi ini, oh sama, kita pakai versi, Pak. Versi 1626. Kok masih ada satu yang belum? Ini. Ini tengah li-lali. Padahal, kenapa kok Ade Putro naruh dua unit ini, yang kecil ini di depan? Karena yang paling baru di gelaran Gias ini untuk karoseri Ade Putro, ya dua ini. Jetbus Big Benz, Jetbus 5 Big Benz, dan ini Jetbus 5 Jumbo. Karena kemarin pas gelaran Gias tahun 2023 kemarin, cuma dua varian ini yang belum mengeluarkan varian apa ya? Minibus ini ya mungkin ya. ini udah seperti fog lamp headlamp-nya di bawah, udah kayak bus, tapi perbedaannya untuk DRL-nya ini, ini kayaknya gak ada DRL-nya deh, cuma ada sendual. Nah, di sini, jiper kecil, karena emang dimensi dari mukanya kendaraan itu kecil. Ini kalau gak salah, mencubi si FV71 ya? FV71 ya? Oke, oke. Oke, teman-teman, dari Ade Putro cukup segitu, kita lanjut geser ke sebelah. Ini, ini ungaran saya apa ini malang saya? Oh, tonggo saya, tonggo saya, tonggo saya, sama-sama malang. Nah, untuk dari karosan ini tentrup ini menghadirkan 1, 2, 3, 4, 5 unit bus, semuanya itu bus ya? Kalau ini kan ada mobil kecilnya, ini bus semua, dan ada yang menurutku ini mewahnya levelnya itu ultimate, teman-teman. Bus ini. Dia menggunakan sasis Volvo bus 11R 450, warnanya merah kayak gini, dengan tinggi 4, 15, 1,8 ya? Aku lupa, ada gak di sini? Dimensi, oh ini nih, 4,13. Jadi lebih tinggi lagi, dia tipenya Avanti D2, D2 itu variannya tentrem, familinya Avanti, tapi yang bagian double decker. Nah, kayak gini teman-teman, bentuknya. Kulusannya simple, gak ada livery-livery, kalau yang Adiputro tadi itu warnanya gold, kalau yang tentrem itu warnanya merah hati. Kita sekarang langsung aja masuk, aku akan menunjukkan ke kalian betapa mewahnya bus ini. Lu, si. Non seu. Mas, ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada total, ini buka ingin ya Pak. Nah, gede Pak. Ini kayak punyanya Adiputro, tapi konsepnya, stylenya itu beda. Dan, ini Pak Rino-Rino. Ini elektrik, ini ada USB, ini ada Type-C, dan ini ada teleponnya, telah nih. Telepon di setiap bilik. Di sini ada empat totalnya, ada dimer-nya. Nah, terus, buat teman-teman yang tanya ini punyanya siapa, lihat. Dilihat dari bahannya yang pertama udah kelihatan. Wah, enak Pak, enak tulisannya di sana. Nah, lalu, nih, dia akan jalan mana? Kita bisa lihat di sini. Siapa nih? Oh, ini tari-tarian. Tari-tarian, Pak. Tahu lah ya. Tahu lah ya. CCTV-nya Paradiso. Nah, yang paling ultimate itu ada di atas sih sebenarnya. Tapi sebelum ke atas, kita akan lihat bagian toilet-nya, teman-teman. Tunggu cik gak ya? Oh, enggak. Nah, toilet-nya sih kalau... Cendelanya. Hah? Oh iyo. Hahaha. Muyo with view. Oh, Muyo with view ini. Apa coba? Nanti kayak incen di luang ini. Iya, muyo. Eh, aku ngerti ini. Aku ngerti ini. Kinek kancingan dan jaluk tulung. Hahaha. Itu. Toilet ada ininya loh. Ada water pump-nya di sini. Pump-nya di sini. Tapi untuk ukuran toilet ini cukup sempit sih teman-teman. Jujur. Pentri taruh sini. Dan ini ada satu slipper lagi. Barong dance. Ini huruf apa? Ini tari dari mana? Sudah pasti tahu lah harusnya dari mana. Nah, ini yang paling ultimate nih. Lihat. Di atas, ini ada dua seat slipper. Ada pintunya. Saya tutup. Saya bisa masuk. Oh, ini tari-tarian nih. Tari pendet. Tari rejang. Nah. Wah. Ini kayak tahu pak. Bia. Sak jembari segoro. Damai ini. Sumpah. Ini ditutup ya. Main kartun. Hahaha. Benar-benar sih. Dan di sini juga ada teleponnya nih. Ada dimer-nya juga. Mati. Nyala. Seperti biasa, abis ini tuh kalau bikin bikin seat itu bahannya beda. Lihat nih. Bahannya blue-through. Kayak gini. Dan ini tuh luas gitu loh teman-teman. Jadi ini kayak cocoknya pasangan nih. Keluarga. Loh. Loh. Ini juga empuk. Ini luas. gak ada batasan dua ruangan private di depan dengan view seluas ini. Apa orang pengen kue-kue kue kue. Nopak. Biasi ini. Jaminan FVP jaminan FVP lagi di TikTok ini. Yakin. Mereka terimakasin loh. Kalau ngisor munggah seru FVP ini. Jajalah di FVP. Lihat FVP jaminannya aku. Oke. Nah. Di belakangnya ada kelas eksekutif. Cuman kayaknya ini bahannya ini menggunakan bahan atau mungkin unit display dari rimba kencana. Kalau di Adiputro sana itu joinnya sama Aldila. Kalau tantrum ini biasanya sama rimba kencana teman-teman. Tapi untuk bis ini tuh bahannya gak kayak gini deh. Mungkin akan diganti ya nantinya. Kelasnya eksekutif. Jarak antar seatnya longgar banget. Kita ke belakang. Nah. Ini ada puronya waduh enak PO nih Pak Wisan Pak. Oh iya. Lah. PO-nya apa jalannya kemana. Mesti udah udah ketahuan. Gak bisa mengelak lagi. Berarti sekarang itu kalau dulu pas gias zaman dulu ini gak nguya. Busnya jadi dulu baru seorang yang beli. Sekarang gak. Sekarang gak. Beli dulu sasis baru minta dipamerin atau kerjasama dengan karuseri buat dipamerin di gias. Karena emang gias ini apa ya. Bisa dibilang prestis Pak. Untuk sebuah perusahaan autobus. Karena kan semua mata bakal kesini semua ketika pas gelaran gias. Ya. Gak. Apa ya. Busa jawanya gak maido ya. Karena semua inovasi-inovasi tuh hadirnya biasanya tahunan. Tiap tahun yang paling besar ada di gelaran gias ini teman-teman. Ini di ke TV sama ini gede gede. Oh gini ya. Aduh banget. Oke kulkas. Anu. Andu. Tapi aku denih loh Pak. Kita geser ke sebelah sini nih teman-teman. Ini ada bus medium tentrem navigator. Ini busnya ini dari ini nih Fintron. Dia bukan bus diesel tapi dia bus listrik yang tadi aku sempat tanya itu gak dicas tapi baterainya sistemnya tuh di replace. Jadi kalau misalnya udah habis ganti-habis ganti bergaransinya 8 tahun mungkin ya punya tadi 8 tahun dengan jarak range itu 150 km. Oke lanjut. Wah ini. Ini nih Scania K450CB. Bisa dibilang ini merupakan sasis. Mungkin salah satu sasis termahal ya. Karena Scania K450 dengan K40 itu kemarin aku terakhir yang lihat selisihnya 100 jutaan ya. Nah ini nih teman-teman. Nah bedanya disini. Dia udah menggunakan disc brake disini. Nah ini udah menggunakan disc brake disini. Kita masuk. Lu sebuah pak nge? Siap. Kita masuk melalui sini. Ini bodinya merupakan basicnya Avante H9 Priority tapi karena ini beda dan baru dikenalkan oleh karena saya ditentrem pada gelaran GIA kali ini. Dan ini bisa dibilang sebuah revolusi bus sleeper ya di Indonesia ya. Avante Grand Priority. Oke kita langsung aja masuk. Wah ini. Nah disini kabin kemudinya Scania K450 dengan handbrake udah electric dan itu infonya terkoneksi langsung dengan ini nih teman-teman. Dengan seatbelt. Jadi kalau misalkan seatbeltnya belum diceklekin dia gak bakal rilis. Jadi faktor safety dari Scania udah dipikirin sampe kayak gitu. Ini lumayan tinggi sih. Oh H9 yuk. Pantesan. Yuk kita langsung aja masuk sini. Nah ini nih. Tapi gak curam loh pak. Hati-hati. Wah ini damai. Kayak cepatnya si sungkan aku. Ini kayak yang tadi. Kayak yang punya bus double deckery tadi. Cuman ini mepet. Jejeran. Langsung view-nya depan sini. Langsung lihat pemandangan. Tapi kalau mau nyoba jauh gak nih? Kalau nyoba sih jauh ya. Kalau dari pulau Jawa jauh. Ya siapa lagi yang punya bus sleeper model gini. Oke. Kita geser kesini nih teman-teman. Nah ini. Ini total ada 40 sleeper. Dengan konfigurasi 2-1 kayak gini. Blon. Wow wih. Dan ini seatnya buatan karuseri pentrem sendiri. Ada recliningnya bisa direbahin dan ini gak menggunakan apa kuih jenis ini? Avot. Jadi dia light nih. Nah kayak gini. Jadi tak pikir itu dulu tuh konsepnya ini tuh menjadi bus sleeper dengan kapasitas terbanyak. Rencana sih infonya mau 43. Cuma dipikir-pikir lagi mendingan 40 aja. Jadi masih gak mematahkan rekor yang dibuat oleh karuseri New Armada kemarin yang bikin 41 seat sleeper. PO-nya juga sama kok. Oke lanjut kita ke belakang sini. ini ada bus apa gih? Avanti H7. Jadi H7 itu 7 yang belakang itu menandakan tinggi dari busnya itu 3,7. Dia menggunakan Hino RK280 yang udah dilengkapi dengan sistem pengamanan ABS. Jadi dia bisa anti-slip gitu teman-teman. Oke lantannya pakai bordes emang gini? Semuanya? Tau kan punya siapa tamu? Ya tau. Maksudnya lainnya pakai gini juga? Iya. Oh gitu emang? Tapi kalau yang PO yang itu pakai ini. Oh gitu. Ini kan smoking. Tujuannya biar tidak bercak. Oh gitu. Oke kita masuk dari depan aja kayaknya ya. Kayaknya PO ini baru pertama ya menu pamerannya? Enggak dong. Baru pernah Almon dulu. Oh Almon dulu punya dia ya? Iya. Oh oke oke. Ini kursinya dua-dua kelasnya kalau di Pulau Jawa katanya patas ya? Patas. Standar lah. Terus ini di blok pak. Di blok hitam trayek tarif. Oh gak sih? Nah biasanya kalau di bootnya tentrem sebelahnya atau dekatnya pasti ada bootnya pembuat jok rimba kencanan ya teman-teman. Nah ini terus ini kursi-kursinya yang model-model baru di pamerin semua ini yang super eksekutif super top disini ini yang double leg rest ini juga kita kesini disini juga ada nih kalau di sewa ini yang sleepernya nih biasanya sleeper kayak gini tuh diletakkan di double decker ya double decker dengan bahan yang solid enak banget buat rebahan ini disini oke cukup segitu kita geser kita geser ke sini belum sini belum ini ada avante H8 grand captain grand captain ini yang diperkenalkan oleh karusari tentrem di gelaran gias 2023 kemarin kalau itu yang punya M-tran semua dulu ya warna pulau-pulau grand captain itu adalah varian atau kelasnya family dari avante group kita pake 1626 1626 kita masuk sini nah ini ada sleeper 2 di depan pemilik untuk saat ini masih M-trans 27 trans kemarin aku coba cahaya kembar gemilang ini baru gimana tau lah ya di Bekasi eh di Cibitung oh Cibitung sangat rebat tenang nih kursinya 21 kursi dari rimbakan cancana yang udah ada include sama bantalnya yang bisa di adjust naik turun gini ini salah satu inovasi rimbakan cancana yang paling aku demen karena gak perlu pake bantalnya PO PO gak perlu menyediakan bantalnya gede-gede cukup segini aja udah cukup sebenernya dan bisa diatur di gini loh dan dia gak gampang jatuh fungsional banget oke ini kayak eh udah semua yuk oke kita sekarang pindah ke Jawa Tengah di Ungaran setelah dari kota dingin malang sekarang kita geser ke Jawa Tengah tepatnya di Ungaran nah di karuseri laksana ini setelah 2 tahun legasi SR3 diperkenalkan pada Gias 2022 sekarang legasi SR3 ada varian baru mungkin ya namanya SR3 Neo tadi tuh kalau aku lihat sekilas yang beda ini ada di bagian bumpernya ini ada pemanisnya disini ada sen dan kisah namun DRL Pak DRL oh iya ada tambahan disini kan dulu kan yang paling bawah kan ini kayak bumerang sekarang tambahannya ini SR3 Neo sebenernya aneh banget ya legasi SR3 Neo Ultimate Edition R XHD Panorama Taww wawwane pak oh oke n bulet ini jenengnya suwi banget coba yuk legasi SR3 Neo Ultimate R Ultimate Edition R XHD Panorama Pitu pak swanger nah untuk yang ini merupakan varian tertinggi mungkin ya di karuseri laksana tapi kalau aku boleh jujur ya SR3 ini atau yang single grace ini masih menurutku yang paling ganteng dari sisi ininya gak ada ininya dulu deh udah ganteng apalagi udah ketambahan ini lebih terkesan apa yuk racing iya gak sih sini juga ada nih kayak di mobil-mobil gitu mobil-mobil caper futuristik dan oh iki lewatin kenapa 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 nah ini nih yang baru nih selendangnya udah pake list chrome kayak gini kayaknya udah gak pake selendang S-series deh yang SR3 ini tapi gak tuh juga kita cari yang double glass ada gak kayaknya gak ada deh eh ada sih di belakangnya ini kayak punya Rosalia yang teronton eh bukan ya oh beda garis beda garis kalau dulu kan yang teronton itu kan ini garisnya kan gini kan nah ini sekarang hilang kayak gitu ini pake sasis hino ya ha RM mosok oh iya XAD iki bus listrik aku kurang paham ini apa iki dengan bodi nukleus rata-rata sekarang udah pada ada beberapa yang menggunakan bus listrik untuk karyawan rata-rata sih temen-temen untuk nge-bus jarak jauh itu jarang ada pun juga mungkin bus-bus perkotaan karena terhalang oleh kapasitas baterainya dari bus ini ini nah ini nih ini yang spesial ini menurutku inovasinya dari karose hilang sana yang menurutku cukup bisa dibilang wah gokil sih ini karena apa ini adalah merceh eh ini merceh yoh ini adalah mercedes-benz OF 1623 air suspension kalian tau kan OF itu adalah musim depan tapi ini dikasih sleeper loh pak wah yuk kita masuk nah kayak nampak sumber ya enak komprator AC nih disini kita masuk yoh eh si kita lihat depannya dulu kita lihat depannya dulu legacy SR3 Neo FE front engine mungkin ya namanya ya kita akan tanya-tanya sama pawangnya karoseri laksana legacy SR3 Neo FE switch class oke mungkin Neo ini yang baru dan disini ada pemanasnya disini ada grillnya cakep banget garang banget karena ini menggunakan mesin depan merceh OF 1623 yang terbaru jadi kayak besugeng rahayu yang rute purwokerto surabaya kemari aku naiki sama sasisnya kayak gini cuman ini dibikin switch class sleeper wah grand switch oh sleeper grand switch nih teman-teman jadi switch class itu dibagi lagi ada yang family ada yang switch ada yang grand switch grand switch yang paling gede satu lagi ada yang lupa belum oke 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 dia menggunakan spion kamera oke kok aku gak begitu loh ya ini spionnya kamera kecil lucu tapi kok aku perawan ya oke kalau saya punya tentrap kan emang punya rumah sendiri yang D2 eh D1 ya punya harapan saya dulu kan kayak gini teman-teman barang-larang nih pak nah disini tembus nih kita bisa lihat bagian depan dan ini tuh eh apa jenengnya single glass dan enak buat dilihat oh gila pak SR3 Neo itu baru dashboardnya baru nah ini 1623 pak 1623 ATB tinggi slipper nah karena ini ada kuburannya sih karena mesinnya di depan jadi untuk masuk kita tangganya kita turun katanya turun ini grand switch class jadi switch class yang lebih gede lebih lebar yang seperti aku review ketika pas putra jaya ya putra jaya yang matasar kan juga penggunakan ini cuma dia lebih high class lagi kok yuk kepikiran yuk bikin 1623 dikasih sweet class karena sekarang 1623 udah menggunakan suspensi udara teman-teman jadi untuk kenyamanan mungkin bisa diadu sih ya secara dia mesinnya juga sama kayak 1626 1526 M906 ya nah ini yang di bagian belakang agak unik nih teman-teman posisinya naik disini nah jadi karena di bagian belakang sini tuh untuk bagasi jadi bagasinya gak di samping lagi ada mungkin di samping cuman gak lebih banyak yang banyak di belakang sini agak naik sini jadi total ada 21 seat slipper disini masing belakang enak banget senggin nih tasnya kayak ngisir tas kayak ngisir itu ada yang macam ini toilet sandar sih gak ada yang wow ini yang siapa pak cipitung masalah disini ada apa bisa dibuka bisa dibuka tak kita tanya sama pawangi laksana sendiri di belakang sini ada Torista SR3 buat kan karose ini laksana punya esopo gak wani ngomong ke aku bono dewi soalnya biar buat surprise aja legasi SR3 hino FB gitu ya oh iya satu lagi untuk karose pentrem warnanya merah hati kalau Adiputra warnanya gold kalau laksana warnanya putih dengan livery safety matters dia mengenalkan unsur lebih safety nya jadi di setiap titik dipasang kayak gini nih UNEC IR 107 stability test bus laksana terjaga kestabilannya sehingga tidak mudah terguling untuk melalui berbagai medan berjalan jadi untuk rolling test nya dia udah bagus karena udah melalui banyak banget per cobaan oke ini bener-bener bus nya itu banyak banget oke kita geser kesini nah ini ada Volvo B11R 450 warnanya beda sendiri kalau itu putih-putih ini merah karena pemilik dari bus ini warna juga merah semalam baru tak naiki dia muncul lagi terontonnya gokil emang rute Jakarta dan Pasari gak acar kayaknya lagi nah ini tapi kekayaknya eh kaget aku pasti tau lah gambarnya gunungan gunungatku dia penggunakan kursi dari ini mbak rencana yang baru Volvo B11R XHD apa yang disini Neo ya XHD Neo Ultimate pake lah pokoknya tapi nomornya unik loh apa nomor Citi kok bisa lihat 1A 5C halah ini kan 2A ke belakang ini paling asal pasangnya buat display tuh kedepannya lihat 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 kedepannya jalan gak kayak masuk ini pak ini pak habis Madembori memutuskan oke 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 mungkin untuk display sih ini toiletnya menggunakan toilet belakang wah belakang urat tengah dispensernya modelnya baru terus dia menggunakan SR3 Ultimate jadi dia lebih tampilannya lebih baru lagi dan untuk lover AC nya ini udah dilengkapi dengan port USB dan Type C teman teman itu yang aku seneng dari kalau saya relaksana udah ada Type C nya jadi user iPhone ketika pas naik bis aman gitu tenang gitu kita sekarang menuju ke sana di depan sini ada bus Tronton double decker ini adalah bus double decker legasi SR3 Neo oh bumpernya juga beda pak dia dibikin lebih kesannya lebih sporty lebih gagah bagasinya kalau tak amati dia lebih kecil cuma segini doang karena di atas ini lantai dua itu double decker oh berarti tiga lantai bus tiga tingkat ini dia sasisnya menggunakan oh iya Volvo B11 R450 lengkap dengan nut nya ini Ultimate Series kita langsung aja masuk ke dalam bus nya set nah ada empat tekerasnya double gini ada TV dan di depan sana juga dilengkapi dengan sleeper oke sias disini smoking area ada dua aneh ya smoking yang tengah ya smoking yang di dua smoking yang di dua tengah bisa baru gila aku tau iki ikinya beda ini beda jadi lebih apa ya lebih mewah lah kesannya cutting lasernya juga beda untuk audionya ini panoramic sunroof exit sunroof disini jadi bisa lihat bintang-bintang kalau malam tapi orang sih mendongok disini juga ada tulisan ini Ultimate Series disini manis banget kecil gitu sini untuk lantai depannya ini kursinya kursinya Versa ini kayaknya yoh Magista Versa double ecress kayak gini dan yang bikin spesial itu di bagian belakang yuk kita langsung ke belakang biasanya kalau yang di sleeper nya laksana itu kan switch class ada bunga-bunga bunga-bunga bohongan warna tanaman sih warna warna apa kayak hijau sekarang udah beda lagi ini wood panel ada tulisan Grand Switch berarti ini sleeper yang ukurannya gede temen-temen oh ini satu-satu jadi kayak switch kelas gitu satu-satu disini atas bawah bayangin double decker duduk disini berarti emang duduknya posisi duriannya tinggi banget berarti yoh yuk gak sih disini ini lantai dua loh temen-temen ini bukan satu lantai tapi dua lantai dua lantai lantai dua double bisa dibilang ini tiga tingkat yoh berarti lantai tiga lantai tiga lantai tiga ke lantai dua ser lantai satu keren sih temen-temen ini jalan mana pak SB05 SB05 oke temen-temen itu dia video apa aja yang ada di gelaran Gias tahun 2023 ini bisa dibilang ini bener-bener perang bintang ya semua varian paling mewah dari tiga karakter seri besar di Indonesia ditampilkan disini dan menurut kalian atau pendapat kalian mana sih dari ketiga karakter seri ini atau bodi mana yang menurut kalian paling-paling wah banget dan pengen kalian lihat di gelaran Gias mulai dari tanggal 18 sampai 28 Juli 2024 ini tulis di kolom komentar oke sampai disini dulu habis ini aku akan bikin video per karakter seri mungkin ya kalau cukup waktunya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati